Intro Mengejutkan rating acara ajang dangdut The Academy musim kelima Indosiar langsung meningkat pesat setelah pihak Indosiar secara resmi mengumumkan bahwa Rizki Wilar yang tak lain merupakan suami dari Lesti Kejora sah teken kontrak menjadi host dalam acara bergensi di tanah air itu tak tanggung-tanggung menurut sumber terpercaya dari survei rating televisi nasional acara dangdut The Academy 5 Indosiar itu langsung menduduki peringkat pertama setelah aktor tampan Rizki Wilar tersebut tampil perdana di acara itu tepatnya Rabu malam 9 Agustus 2022 Intro Bahkan tak pakai waktu lama dangdut The Academy 5 Indosiar seketika langsung menggeserkan posisi acara stasiun televisi lainnya usai acara tersebut digelar dengan menampilkan Rizki Wilar sebagai presenter dalam acara yang digagas oleh televisi Indosiar tersebut Tentu saja hal ini langsung membuat pihak Indosiar kaget mengingat acara ajang dangdut The Academy 5 Indosiar baru saja dihelat dan saat ini masih di babak final audition dimana babak tersebut merupakan gerbang pertama bagi para peserta untuk bisa tampil di atas panggung megah Indosiar seperti yang diketahui Rizki Wilar bekerja sebagai host dalam acara itu bukan sendiri saja melainkan ayah dari BBL tersebut juga didampingi oleh para presenter kondang tanah air seperti Tentu saja dengan hadirnya mereka dalam acara tersebut akan membuat The Academy 5 Indosiar semakin heboh dan lebih berwarna dengan itu dapat dipastikan para penonton akan semakin betah untuk menonton The Academy 5 Indosiar atas kekocakan dan tingkah lucu dari para barisan host tersebut ditambah lagi dengan para dewan juri yang tak perlu diragukan lagi kepiawayannya dalam dunia musik dangdut maka lengkaplah keseruan acara di A5 Indosiar nantinya ada pun dewan juri nya seperti Lesti Kejora, Soima, King Nasar, Dewi Persik, Fildan, Inolda Ratista, Reza, Elviso Kaisi, Rita Sogiarto, Jenita Janet, Zazkiya Gotik dan beberapa artis top lainnya Begitulah informasinya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal youtube ini selamat menikmati